Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi ya di channel kita hari ini Hari ini teman-teman saya akan Mereview produk baru lagi Tapi kali ini produknya beda Nah ini buat menjawab Kebutuhan teman-teman semuanya Yang membutuhkan Monitor speaker Nah speaker monitor Buat teman-teman mungkin yang sekarang hobinya ngedit DJ yang mungkin sekarang hobinya Lagi ngedit-ngedit audio Entah digunakan untuk record Di rumah maupun digunakan Untuk record ketika pas teman-teman di luar Ini salah satunya produk saya Nah saya kedatangan produk baru teman-teman Ini adalah studio monitor 6 inci dari produknya AD Nah jadi ini Monitor yang teman-teman nanti bisa menfaatkan Ini speaker nya 6 inci Dari produknya AD Jadi nanti teman-teman kalau samumanya nanti Mau menggunakan monitor meskipun Teman-teman editing baru pemula Maupun editing yang sudah lama Tapi teman-teman pasti tahu sendiri untuk harganya Kalau memang untuk speaker monitor Harganya memang lumayan mahal Kalau teman-teman lihat harganya Dan ini nanti salah satu alternatifnya Biar teman-teman agak lumayan ringan Untuk harganya dari studio monitor produknya AD ini Oke sekarang saya akan pelajari dulu Nah ini teman-teman ya Ini dari produknya AD ya Ini studio 6 monitor Jadi ini 6 inci Kalau saya melihat dari Dari judul dan juga tipenya Kalau untuk frekuensi dan juga speknya Mas tolong di hadapan ke sini Oke jadi buat teman-teman Nanti yang punya studio di rumah Nah sekarang Sekarang soalnya lagi usum ya Ada yang studio Ngedit akustik Ada yang ngedit-ngedit DJ Itu saya melihat sendiri Pelanggan saya banyak banget Yang beli mixer mas Mau buat apa? Mau buat recording di rumah Dia punya studio sendiri di rumah Punya mixer Terus ngakustik-ngakustik sendiri Habis itu di upload-upload sendiri Nah itu banyak sekali sekarang Bahkan sekarang yang lagi trend itu DJ Itu mereka ngeran semen musik DJ Setelah itu nanti ada yang dijual Ada juga yang dibuat untuk koleksi sendiri Di upload di YouTube-nya sendiri Memang itu lagi ngedit-trend banget Makanya tak heran sekarang Banyak sekali musik DJ di channel YouTube Teman-teman semuanya Oke ya Sekarang mari kita baca secara frekuensinya Yang jelas kalau monitor speaker Yang dicari adalah suara flatnya Bukan luih nonjol base Luih nonjol triple Luih nonjol middle Tapi flatnya Semakin dia flat banget Berarti dia adalah semakin bagus Karena namanya ngedit yang dibutuhkan flat Oke sekalian gitu teman-teman makannya Teman-teman pasti bisa mendengarkan Editing profesional mas Hasilnya kok enak ya didengarkan ya Base rata Volumenya rata Terus triple sama middle rata Tapi mas kalau yang acara live mas Kenapa kok beda Kadang basi keras Kadang basi pelan Nah itu bedanya Yang acara live rekoti mas Contohnya ada live Di tempat saya Hasil rekoti itu basi kadang kenceng Kadang gak lah itu Karena Meskipun kadang ya di edit ya Sekarang memang Di studio pun di edit Makanya Banyak sekali orang yang live Habis itu di edit Dan juga hasilnya bagus banget Juga ada Sekarang pokoknya Lagi ngetrend ya Ngedit-ngedit Audio seperti itu lah Itu adalah salah satu yang menjawab Adalah monitor itu sangat menentukan sekali Pokoknya kalau ngedit Pengen hasil suaranya Bener-bener flat Enak dinikmati Itu salah satunya adalah Monitor itu sangat Sangat Yang sangat dibutuhkan oleh editing itu Nanti salah satunya monitor Selain perangkat-perangkat yang lain Seperti komputer dan lain-lain Oke sekarang Saya akan Pelajari Di studio 6 ya Studio 6 Daripada monitor produknya Adi ini Teman-teman ya Ini menggunakan 2W system ya 2W system Jadi dia menggunakan 2W system Yang pertama Low frekuensi Jadi low frekuensi Nanti speaker yang 6 in it in Low frekuensinya Ini 6 in Ini drivernya 6 in Kalau voice colleague Kurang tahu Ini belum ada tulisannya Kalau untuk High frekuensi Jadi untuk Twitter lah bahasannya Kalau ini untuk low sama mid Low mid sama Bass lah Cara bahasannya Kalau ini High frekuensi Untuk Twitternya Itu 1,25 in Itu teman-teman ya Terus frekuensi responnya 45Hz Sampai dengan 22kHz Kalau 45Hz Artinya Ini Subwoofer Ini Jadi memang Karena kalau monitor Yang dicari memang Flatnya Itu teman-teman ya Kalau subwoofer sih Nanti teman-teman bisa Melihat Sendiri nanti Frekuensi Kalau 45Hz Ke bawah Itu bass gitar Teman-teman Untuk crossover Crossover pointnya Crossover frekuensinya 2,5 kHz Itu Terus ini Modelnya BM Jadi Di sini yang pertama Untuk low frekuensinya Itu menggunakan Powernya 70 Watt Jadi speaker yang besar Itu menggunakan 70 Watt High frekuensi Itu High frekuensi Amplifiernya Itu menggunakan Powernya 60 Watt Jadi Sing tinggal low sama bass Itu 70 Watt Sing tinggal Twitter Itu 60 Watt Jadi dia model BM Oke Aku penasaran Nama suaranya Untuk jacknya Menggunakan XLR Dan juga input Menggunakan jack Akai Oke Gambar studio Aku ingat Ini Wah Senang banget Gambarannya Nanti studio Seperti ini Teman-teman Di studio Di rumah Nah Ini nanti Speaker model monitor Seperti ini Nanti Buat teman-teman Contohnya Mas Mau tak larut di rumah Mau tak buat musikkan Wah Jelas Ini speaker sultan Nanti teman-teman Dikasih kamar Wah Pasti enak banget Suaranya enak banget Jadi ini Bukan berarti Cuma nanti Nanti gue monitor editing Enggak Nah teman-teman Gue musikkan Tambah enak banget Ini speaker Speaker sultan Nanti gue musikkan Di rumah aja Di kamar aja Pake speaker monitor Wah Joss Mantap Oke Sekarang ayo Unboxing bro Posisinya gini ya Biar gampang Unboxingnya Oke teman-teman Kita unboxing Nah ini dibantuin Teman-teman pro disini Buat teman-teman juga Sekali lagi ya Yang mau order Kita tidak menggunakan Seperti Bukalapa Sopi Dan lain-lain Tapi langsung order Di channel kita Jadi Membutuhkan Produk apapun Disini Langsung WA Atau tuliskan di komentar Nanti bisa langsung Datang juga Ke sini Juga bisa Online juga bisa Nanti kita cek ongkir Kalau teman-teman sudah tujuh Baru transaksi Baru kita kirimkan Dan sebelum kirim Pasti kita video dulu Nah oke ya Ayo ini Sekarang sudah mulai unboxing Teman-teman Coba lihat Nah ini Ada buku manual Ada buku manual Tak lihat dulu ya Buku manual ya Oh seperti ini Tapi bahasanya inggris Teman-teman ya Untuk spesifikasinya Nah ini Jadi dia 6 in ya Oh iya Oh ternyata ada yang 5 in Ada yang 6 in Ada yang 8 in Teman-teman monitornya Tapi kalau yang ini Yang kita unboxing Itu 6 in ya Ini dia menggunakan 2W Tadi sudah saya pelajari 6 in Untuk Drivernya Itu 153 153mm ya Terus untuk High frekuensinya 1,25 in 32mm Frekuensi 45Hz Sampai dengan 22kHz Prossover frekuensinya 2,5kHz Untuk model BMnya Untuk low frekuensinya 70W Untuk high frekuensinya 60W Itu teman-teman Oke sekarang Ayo Untuk berhati ini 7,5kg Ini Per apa ya Oh ini Ini sepasang Oppo per 1 ya 7kg ada ya Satunya ya Ada ya Berarti satunya Soalnya ini 2 teman-teman ya Jadi dia 2 Sepasang Tapi dia aktif semua Jadi bukan Aktif pasif enggak Jadi kalau monitor Memang dia aktif semua Jadi powernya DW-DW Jadi kadang gini Saya jelasin dulu Mas kenapa mas Banyakan orang Itu kadang mikir simpelnya Mas Pengen saya Itu speaker aktif Tapi yang ada pasangannya pasif Dan cuma tinggal disambung lah Itu salah teman-teman ya Jadi logikanya Gini Semakin teman-teman Nanti mempunyai speaker Sepasang Dia mempunyai power Sendiri-sendiri Logikanya powernya Akan semakin kuat Karena apa Per speaker Dia mempunyai Dorongan power Sendiri-sendiri Jadi Memang masih terbiasa sih Kadang mas pengen saya Itu yang simpel Mas Yang enak aktif Enak pasif Tinggal disambung Bunyi semua lah Itu Itu memang Modul seperti itu Lebih simpel Tapi kekuatannya kurang Karena dia Powernya cuma satu Diroyok speaker Tapi kalau Saya diperting Ini Ini speaker Was powernya DWDW Dan dia Per twitternya Twitter sama Loan aja Sendiri-sendiri Powernya Yang twitter tadi 60 Watt Untuk speaker loannya 70 Watt Was bedo Hasili stop Markotop Oke Ayo diangkat dulu Oke teman-teman ya Pelan-pelan ya Soalnya berat Ini berat teman-teman ya 7 kilo ada ya Per satu bokeh Ada 7 kilo Per bokeh Jadi per bokeh 7 kilo Kalau x 2 15 kiloan Mas diambil dulu Mas bawah Oke Sekarang pelan-pelan Diangkat aja Diangkat kebawah aja Gak apa-apa Dikebawah dulu Soalnya nanti Di bawah ke sana Dikasih sini Panja nanti Mas masih wangan Satu sih mas Oke Ini ada Powernya Powernya Buka Benek Powernya Dikasih sini dulu Mas Irvan Ini diangkat Dikasih dulu Sini Biar saya jelaskan dulu Sini aja Yang ini juga Mas Diangkat Ini namanya Mas Irvan Ini namanya Mas Rizal Namanya Mas Rizal Antisyal Oke Ini kabel Powernya Dua ya Oh iya Kabel Oke Kabel Kore Nanti Jambil Sendiri Teman-teman ya Nanti Ambil Kabel Kore Mas Ini bawa ke sana Kabel Kore Jukuk Disana dulu Hadapkan ke sini Semua Ke depan Semua Biar Oke Teman-teman ya Saya sudah dibantu Turun Untuk membuka Wow Keren Disini ada Maretnya Ade Disini ada Maretnya Ade Juga Ini yang saya Jelaskan Jadi teman-teman Maksudnya BM itu Modelnya Jadi Dia Yang 70 Watt Itu speaker Low frekuensi Jadi ini Low Terus untuk High frekuensi Ini Twitter Terima Terima Itu Dia 60 Watt Jadi Ini 70 Ini 60 Watt Seperti itu Ben Teman-teman Ngertilah Apa sih Maksudnya Dari spek Itu Terus Disini Ada Lubang Angin Di bawah Terus Belakang Saya mau Lihat Di belakang Dari Belakang Ya Allah Permisi Disini Seperti Oke Nah Seperti Ini Untuk Belakangnya Dia Untuk Inputnya Menggunakan Jack Akai Terus Ada Jack XLR Itu Input Terus Disini Ada Mode Jadi Kalau Dibuat Keatas Itu Model Acoustic Space Model Flat Di Tengah Di Minus 2 Db Jadi Memang Kalau Buat Monitor Terkadang Teman-teman Nyarinya Soalnya Itu Terutama Volume Biar Contohnya Kulina Mas Aku Ngediting Biasanya Minus 2 Db Biar Nanti Soalnya Volume Di Komputer Biar Segini Jadi Nanti Hasilnya Biar Segini Nah Itu Itu Mesti Editing Sendiri Nanti Yang Menentukan Jadi Rangery Nanti Nentuk Ini Media Db Dan Juga Bisa Di Minus 4 Db Terus Disini Ada Volume Monitor Ini ADM6 Ini Dari AD Monitor 6 In Itu Artinya Ini Minus Volume Sama Maximal Terus Disini Teman-teman Ya Ini Model Amplifier Yang 60 Watt Sama Frekuensinya Itu 70 Watt Terus Disini Ada Tombol Terus Disini Ada Untuk Kabel Power Terus Itu Simple Ayo Sekarang Kita Instalasi Oke Teman-teman Kita Pindah Tempat Karena Saya Nanti Mau Cek Sound Itu Langsung Di Tempat Saya Disini Oke Tolong Bantu Mas Yang Satu Sini Yang Satu Sini Oke Teman-teman Kita Terus Terus Ini Nanti Kita Menggunakan Kabel XLR Seperti Ini Panjang 10 Meter Tapi Nanti Sesuai Kebutuhan Oke Bantu Mas Ini Saya Masukkan Ke Input Di Yang Channel Air Terus Ini Saya Masukkan Ke Mixer Terus Yang Satunya Kabel Power Sudah Ya Ini Kabel Power DW Kabel Power DW Jadi Dia Kabel Power Jadi Jauh Ini Model Flat Yang Atas Yang Ini Model Model Flat Ke Atas Ini Volumenya Saya Buat Maksimal Ini Volumenya Saya Buat Maksimal Ini Podo Ya Kekuatannya Jadi Nanti Teman-teman Nanti Airanger Nanti Terus Pengen Ini Kayak Gimana Yang Jelas Itu Tak Buat Seperti Itu Karena Saya Cuma Mau Nyo Baja Hasil Suara Kayak Apa Sesah Duh Apa Suara Tolong Mas Dikupas Mas Oke Teman-teman Jadi Ini Nanti Saya Menggunakan Komputer Saya Langsung Untuk Input Canon Mana Mas Ini Saya Menggunakan Input Canon Saya Masukkan Ke Komputer Itu Simple Banget Instalasinya Simple Tapi Ini Oke Saya Masukkan Ke Jethead Pun Nah Terus Ini Saya Masukkan Ke Mixer 1 Dan 2 Oke Ya Mohon maaf Ya Kalau Berantakan Tempat Yang Penting Bisa Kelihatan Ditarik Oke Mas Ini Saya Masukkan Ke Channel L Yang 1 R Ini Ini Yang L R Jadi Sekarang Pindah Tolong Mas Dirapikan Belakang Ini Sudah Nyala Belum Ini Sudah Yang Belum Kamu Nyeting Dari Wah Keren Kapan Punya Monitor Seperti Ini Ganteng Pol Iya Roto Roto Di Mundurnya Sidi Ganteng Ya Ganteng Gimana Gimana Lampu Lampu Gimana Aman Oke Saya Akan Mencoba Dulu Mixer Ini Saya Mencoba Instrumen Beberapa Ini Tafet Flat 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 Ini Minus Ini Flat 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 Oke Oke Ini Kita Buat Ini L Ini R Jadi Sesuai Sekarang Saya Pengen Coba Kalau Digunakan Untuk Cekson Ini Apa Piano Piano Kendang Saya Eh Anu Ya Kendang Aku Pengen Kendang Suara Kendang Gimana Oke Saya Ncoba Kendang Dulu Teman Teman Saya Habisi Dulu Nanti Kendang Kayak Apa Ini Bukan Editing Saya Ini Teman Teman Jadi Ini Buat Ngasih Tau Teman Teman Aja Jadi Nanti Seperti Itu Oke Ini Saya Ncoba Dulu Kendang Nah Ini Kendang Tak Coba Suara Kendang Seperti Apa Oke Saya Play Ini LR Saya Buka Ini R Ini L Oke Belum Ada Suara Mau Stab Mio Tuhan Oh Iyo C Saya Kencang Oke Sehingga Ini Kita Piano Suara Kendang Kendang Di Selain Ini Baru Mulainya Di Cana Teman Lihat Itu Di Monitor Saya Ini Saya Bukan Ngedit Saya Cuma Tes Untuk Suara Kendang Seperti Apa Sekali Lagi Ini Flat Lihat Mixer Saya Flat Jadi Flat Tengah KB Tengah KB Ini 0 Ini Dorong Dikit Aja Sesuai Dengan Suara Coba Dengarkan Dari Belakang Puh Wena Masuk Tak Tengah Kalau Gelera Wena Masuk 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 Ini Jauh Carbon Masuk Masuk Saya Mata Sesuai Meng Bukan Editor selamat menikmati 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 kayak gimana pelan dan nyaman ketika dia di ruangan editingnya itu yang pasti, kalau mungkin ngetes lagu, contohnya mas sudah jadi, lagunya tak tes mungkin bisa sekeras itu, ataupun pas diandang lutan, pengen happy-happy bisa, tapi kalau pas buat ngedit, itu saya yakin nggak sampai sekeras itu untuk DB-nya bahkan bisa diminus ya, terutama untuk edit-edit, biasanya akustik, editing DJ itu mereka malah menggunakan suara yang sedang terus nanti flat yang dicari terutama di DJ itu teman-teman kalau musik-musik lain, genre sekarang memang dangdut, memang sangat familiar banget, khususnya buat editing-editing khususnya di Jawa Timur Jawa Tengah ini sedang raja lela untuk kebutuhan sound monitor seperti ini, banyak sekali anak-anak muda yang mulai kreatif di sana, ngediti video ngediti audio dan lain, bahkan di upload-upload sendiri, ada yang membuat lagu sendiri juga, di upload juga banyak sekali teman-teman oke, sekali lagi itu informasi, semoga ini nanti dari produknya Ade, bisa membantu buat teman-teman semuanya, mungkin teman-teman nanti membutuhkan monitor ini salah satu alternatifnya nanti bisa teman-teman tanyakan untuk harganya di WA saya, atau nanti bisa saya tuliskan di komentar ya untuk harganya, oke ya jadi sekian review saya dari produknya Ade monitor, monitor speaker 6 inci, teman-teman nanti bisa manfaatkan, bisa teman-teman nanti jadikan alternatif dengan kebutuhan teman-teman semuanya, oke ya, terima kasih semuanya sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi